Selamat malam semua teman-teman Kali ini saya akan memberikan Cara perawatan Montor supaya awet Dan selalu terjaga Nah teman-teman Tinggal Mudah kok caranya sih Dalam perawatan CVT Teman-teman harus perlu diperhatikan Untuk dari Rumah roller Puli-puli Dan pembel-pembel Dan pembel ya Supaya Enggak gampang kemakan Kita perlu perawatan servis Berkala saja Ya minimal 3 bulan sekali Servis CVT lah Untuk pembersihan debu-debu Dan sisa oli yang menempel Teman-teman cukup bersihkan Di bagian selah-selah Rumah roller sini Karena ini fungsinya untuk jalannya roller Cuci yang bersih Dan jangan lupa Kalau ketika dipasang Teman-teman Kasihkan Serempe disini Atau di dalam ini Supaya Enggak aus Jangan enggak kemakan Kocak Kalau kocak Dia akan menimbulkan bunyi Tek-tek Nah untuk teman-teman juga perlu perhatikan Bisa servis sendiri Nanti Ini cuma saya kasih tip doang Karena posisinya malam Si emasnya sudah menungguin Tidak menungguin Tidak menungguin Jadi biasanya kalau servis Biasanya cuma apa yang diservis Cuma yang dibersihkan Bagian CVT Paling roller Dicuci Yang bengkel Bengkel juga kadang nyuci Kadang juga enggak Kadang disemprot-semprot doang Jadi perlu bagusnya dicuci Pakai air boleh Pakai bensin boleh Tapi bagusnya pakai bensin Karena kenapa bensin Kan cepat larut Cepat kering Pakai air Bisa menimbulkan karat Nah teman-teman bisa Bersihkan dari roller Semuanya bersihkan Sampai bersih Ya Sampai bersih Dibersihkan Pertama Dibersihkan Dibersihkan Kalau sudah bersih Semua begini Ini Insya Allah Awet Jadi kayak si Ini juga Enggak kapang Goplek ya Enggak kapang Kemakan ini Ini Biasanya Servis Yang sering-sering Biasanya Kalau di bengkel Juga biasanya Ya saya pernah Merhatikan orang juga Servis cuma Semprot-semprot doang Apalah Intinya cuma servis Gitu Jadi perlu dibongkar Ini di Bagusnya Kalau belum dibongkar Dibongkar kenapa Karena Gemuknya habis Kenapa bisa habis Karena biasanya Di sil ini Sil ini bocor Ya Sil ini bocor Jadi akibatnya Serempet keluar dari sini Nih Kesini Kesini semua Kalau disini Kalau disini basah Karena kayak serempet Berarti Berarti tandanya Ini sil ini Sil puli ini bocor Perlu diganti Kenapa harus diganti Ya Bagusnya diganti Kalau emang Belum menemu Yang Gak apa-apa Harus Usahakan Dicarikan Karena ini Fungsinya penting Untuk melumasi Pelor otomatis Dipuli ini Untuk Daiturunnya Ini Kalau ini Aus Kocak Yaudah Berisik bunyinya Nanti Tapi kalau disini Oli masih bagus Selalu terjaga Ya insya Allah Awet Kalau gak ada masalah Jadi begitu Intinya Pokoknya perawatan Masalah CVT Gampang Tinggal Bisa sendiri Kalau ada kuncinya Bongkar-bongkar Teliti Dipahamin Kalau bongkar Dipasang lagi Cuma dibersih-bersihin aja Bersihin aja Keluar di servis Cuci ya Jangan asal cuma disemprot sih Kalau bisa dibongkar kayak gini Dicuci pakai bensin ya Juga bensinnya Lihat Hitamnya Ampun Ini bekas sisa ini Nah dicuci Untuk teman-teman yang senior Ya mohon share ya Mohon share Mohon Bimbingannya ini Nah oh iya Untuk ini Kampas ganda Ini biasanya banyak debu ya Banyak debu Atau udah halus Kita Amplas Pakai amplas Sedang lah Ya 800 800 600 Atau 400 Kita gosokkan pelan-pelan disini Ya amplasin pelan Supaya debunya menempel Dan tidak menggepatkan getar Ini kalau kotor bisa menggepat getar ya Juga roller Sekiranya masih bagus Sekiranya masih bagus Atau gepeng sedikit kayak gini nih ya Dikit-dikit ini Gak apa-apa bisa masih digunakan Selagi ya mending bersih Masih bisa digunakan Masih bisa digunakan ya Karena ya lumayan sih Kalau diganti sayang Ya mendingnya bersih Jadi servisnya berkala lah Servis berkala gitu Biasanya orang Pakai motor Semuanya ya Sampai setahun Kadang sampai pembel putus Ya baru dibongkar Jadi kalau ketika temen motornya Pengen awet Tentang CPT Kan biasanya kan Hal yang terabaikan gitu ya CPT ya Pembel suka putus Kalau enggak Apa ya Suara berisik gitu Juga enggak bakal dibuka Perlu dibuka ya temen Sekitar 6 bulan sekali 3 bulan sekali lah Ya minimal Kalau dari baru Minimum ya 6 bulan sekali Tapi kalau udah lama ya Maksudnya Untuk perhatian servis Ya sekitar 6 bulan sekali lah Di servis Dibuka Dibersihin Pembel-pembel Yang kotor Dicuci Dicinya jangan pakai bensin ya Pembel Pakai air Pakai sabun Itu Dan cuci Pakai bensin Nanti molor Nah Paham ya Semua temen-temen Jadi perawatannya Mudah sekali Simple Cukup dibersihin Kayak gini Dan ini dibuka Biasanya juga Ini kan masih nyatu ya Disini Ini masih nyatu Begini Dan kampas ganda Disini semua Jadi dibuka Supaya ini juga Antara baru lagi Bersih lagi semuanya Tapi pemasangan Jangan asal pasang Dikasih gemuk juga Slempet sini Gemuk CVT ya Nah jadi begitu Ini motornya Ini dua bulan kemarin Habis dari dealer Ternyata getar-getar terus Ternyata saya buka Emang banyak kotoran Disini Oke Berit saja Terima kasih teman-teman Dan jika Kalian suka dengan video ini Silahkan komen Share dan klik subscribe Jika tidak suka Ya tidak apa-apa Subscribe itu gratis kok Tidak membayar Oke terima kasih teman-teman Selamat malam Selamat beristirahat Terima kasih teman-teman